Intro Sedikitnya 12 ruas jalan utama di Kota Medan ditutup. Masyarakat tidak diperkenankan melintasi jalan itu. Penutupan jalan protokol itu mulai Sabtu 28 Maret sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan ini diambil menyusul kian masyidnya penyebaran virus corona yang kian hari kian mengkhawatirkan. Penutupan jalan sejatinya mempersempit ruang gerak masyarakat tidak beraktifitas di luar rumah. Warga yang memiliki kepentingan mendesak diperbolehkan melintas dengan pemeriksaan yang ketat. Inilah detik-detik erupsi Gunung Merapi yang terekam warga. Letusan terjadi Sabtu pagi sekitar pukul 5.21 waktu Indonesia Barat. Letusan dengan amplitudo 50 mm berdurasi 180 detik dengan tinggi erupsi mencapai 2.000 meter ke arah barat. Letusan Merapi sudah kali ketiga. Meski begitu, kondisi kubah lava masih dalam keadaan stabil dan letusan tak berpengaruh banyak. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Dilarang beraktifitas dalam radius 3 km dari puncak gunung menghindari letusan yang terjadi tiba-tiba. Terima kasih telah menonton!